Halo teman-teman, welcome bagi ini pada channel, welcome to this new video. Sekarang gue mau ngajak kalian buat jalan-jalan, siapa tuh aja kalian dapet ide nih. Aranya Pondok Aren, Bintaro, Tangerang, kira-kira mau kemana? Ini dia teman-teman, jadi lantainya ada di B1 ya. Gue main ke Tangerang jauh-jauh untuk rehat sejenak gitu ya, sekalian ngasih ide ke kalian untuk bisa ngajak anak-anak atau keluarga ke BXI. Jadi kalian kalau untuk datang ke sini bisa beli tiketnya tuh secara online, jadi gak usah worry, takut kehabisan gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau, kalian bisa scan QR code yang gue kasih di sini. But anyway, informasinya untuk weekday itu 150.000 rupiah dan 175.000 rupiah khusus untuk week-end. Dan untuk pembayarannya semuanya praktis juga, bisa melalui QR code. Terima kasih. Terima kasih. Woo, scary. Where's the trap? Hi, dan sih, kita bakalan mulai aja langsung masuk ke dalamnya. Dan dalamnya tuh lumayan gelap-gelap gitu ya. Jadi untuk cahaya lampunya, itu fokus ke ikan-ikan yang ada di aquarium ini. Yang pertama, ini lucu banget loh. Kalian tau gak sih fakta unik tentang clownfish? Ternyata dia dilahirkan itu semuanya jantan. Tapi dia bakalan berubah reproduksinya gitu ya. Pada saat dia, kok reproduksinya sih? Organ reproduksinya pada saat mereka mau bereproduksi gitu. Bisa gitu ya, dari jantan ke betina. Hmm, oke. Lumayan unik kalau menurut pendapat gue. Dimana sih clownfish-nya? Ini dia, dia biasanya nyumpet ya di trumbu karang seperti ini atau apapun itu. Namanya gue, hmm, kayaknya kurang pinter ya. Dan next, kita lanjut ke biota laut ya. Atau binatang laut yang kayaknya udah gak unik dan gak aneh lagi ya. Karena sering banget ditemui, yaitu lobster. Dan this is one of my favorite makanan gitu. Tapi ya, itulah jarang-jarang makan ya. Makanya jadi favorite food gitu ya. Favorite shea food. Ini ada yang namanya ikan tanduk sapi, teman-teman ya. Next adalah crab. Hi, Mr. Crab. Ini gede banget sih, seriously, teman-teman. Saking penasarannya, gue sampai muter terus ya. Ini namanya kepiting laba-laba Jepang. Mungkin kalian pernah lihat juga orang makbang kepiting ini gitu ya. Dan saking besarnya, Pak Su itu penasaran untuk ngukur, untuk mastiin, untuk kasih lihat ke kalian nih. Ini dia bantu ya untuk ngukur si kepiting ini dengan tangannya. Supaya kalian bisa lihat how big it is gitu kan. Look, see. Ini gede banget. Kebayang kalau kita nemu gitu ya di pantai. Waduh, serem banget. Dan ini dia ikan tanduk sapinya. Tadi agak kepotong gitu ya. Karena satu dan lain hal. Jadi kayak gue penasaran. Jadi loncat sini, loncat sana gitu. Lihatnya saking excitednya, teman-teman. Kebayang, anak-anak kalau kesini pasti sangat-sangat amat senang. Jadi ya, kali-kali dong bun, mommy gitu ya. Jangan beli makeup mulu. Ini salah satu alasan kenapa gue sharing ke kalian. Pada saat gue jalan-jalan. Karena gue pengen kasih ide juga ke teman-teman di luar sana. Mungkin ada yang belum pernah mengunjungi BXI. Dia ada di Bintaro Exchange Mall ya, teman-teman. Dan ini kita masuk ke tahapan berikutnya. Sebenarnya sih masih kayaknya, oh ruangannya udah di sebelah ya. Ini ada horsey atau kuda laut. Jadi dia tuh kayak bergerombol gitu ternyata ya. Nyangkut-nyangkut di terumbu karang. Atau nyangkut-nyangkut di temannya sendiri gitu. Dan unik banget sih kalau menurut pendapat gue ya. Gue suka gitu. Jadi dia tuh kayak kong gitu kan. Terus yaudah walaupun sendiri dia bisa tetap ngambang gitu kan. Jadi punya jati diri sendiri gitu kayaknya ya. Nah ini yang paling lucu banget. Ini adalah ikan pari yang paling lucu. Kenapa dia setiap gue deketin itu dia akan maju ke depan. Ngedeketin gue. Dan gue berpikiran dia adalah mainan gitu. Jadi kayak robot gitu. Nggak mungkin dia melakukan gerakan yang sama terus menerus. Nih liat dia nyemperin gue lagi dong. Tuh gue sampe ketawa-ketawa disini gitu. Karena saking nggak percayanya. Bener nggak sih? Gue ulangi lagi dan gue balik lagi. Dan dia melakukan hal yang sama. Tapi ya oke nextnya dia gerak ke lain arah. Makanya gue yakin yaudah oke. Ternyata ini the real ya. The real ikan pari. Nah ini stonefish. Kalian tahu nggak sih? Jadi pada saat gue ngeliat salah satu aquarium di BXC ini. Gue kaget. Ini mana ikannya? Dan sempat sama Pak Su itu kayak main tebak-tebakan ya. Setiap kali kita pindah ke aquarium yang lain gitu. Ini apa hayo gitu kan. Sampai ada satu tempat yang memang nggak ketebak sama suami itu. Dia ada apa ya? Ikan ranting gitu loh. Jadi nggak bisa kelihatan. Dan ini salah satunya. Stonefish itu jadi kayak berkamuflase. Tapi lucunya disini. Ternyata laut juga punya cacing ya. Dan mungkin kalian udah sering ngeliat ini kayaknya ya. Dimana hayo. Dan kita berkunjung ke rumahnya Patrick dan rumahnya Spongebob. Temen-temen. Nih liat nih ya. Gimana nggak lucu. Gimana nggak seru. Gue setua ini berkunjung ke sini. Dan ngeliat pemandangan ini kayak langsung. Kok ada rumah Patrick sama rumahnya Spongebob sih disini. Ide-nya oke juga sih ya. Jadi kayak anak-anak nggak cuma dikasih pelajaran. Nggak dikasih ilmu doang. Dia dikasih bener-bener amusement ya. Sesuatu yang lucu juga. Sesuatu yang menghibur mereka gitu. Dan kita bakalan langsung ke next. Ruangan ya. Ruangan yang disini tuh dia kayak ngasih beberapa aquarium. Dan mengitari ruangan tersebut gitu. Ini isinya tuh kayak ikan-ikan yang suka bergerombol ya temen-temen. Jadi ikan-ikan kecil yang suka bergerombol. Dan biasanya sih kalau nggak salah ya. Gue sering liat itu dia biasanya suka ada di atas ikan paus. Atau kayak mengikuti ikan paus. Jadi kayak ada di sekeliling ikan paus. Dan memang dia ada namanya simbiosis mutualisme gitu. Sekalian untuk ngebersih-bersihin si ikan tersebut. Karena makanan plankton yang ada di ikan besar. Atau makanan lumutnya ya. Begitulah ya kalau nggak salah ya temen-temen. Nah ini masuk ke ruangan short path. Katanya gitu kan. Karena disini ada hue hue. Dan anasli gue agak-agak bertanya-tanya. Ini semua ikan bersatu. Dari mulai yang kecil sampai yang gede. Dan kalian nanti juga bakalan lihat ya. Ada satu tank itu diisi dengan ikan hiu. Dengan pari gitu. Dan pertanyaannya adalah kok dia nggak ngemakan ikan lainnya gitu ya. Apakah ikan disini sudah jinak-jinak gitu kan. Kalian bisa lihat ada ikan ekor kuning. Ada ikan yang gue kurang tahu ya. Ini ada ikan Napoleon kecil gitu kan. Ada ikan yang bagus banget nih. Kalian bisa lihat gue sengaja. Kasih lihat ke kalian biar kalian bisa lihat dengan jelas betapa mereka itu kayak akur gitu ya. Rukun semuanya di dalam satu tanki. Dan di dalam BXC ini dia tuh kayak kita dikelilingi tanki-tanki raksasa gitu ya. Makin ke dalam makin besar tankinya. Karena ini yang salah satunya itu dia bisa dilihat dari lantai bawah sampai lantai atas. Jadi gue ini masih di lantai atas ya. Jadi emang nggak kerasa sih kayak kita naik tangga gitu. Cuman ya slowly but sure ada tempat yang gue takut banget. Seriously yang ada harimaunya gitu. Jadi sorry banget gue nggak dapetin footage-nya. Dan ini dia ikan Napoleon yang gede banget. Sangat gede banget sih ini. Ini sengaja gue zoom. Ya tuh kalian bisa lihat betapa besarnya ikan ini dibandingin dengan ikan-ikan lainnya. Walaupun ya kalian bisa lihat. Nih ini ada ikan Napoleon yang kecilnya juga ya teman-teman. Jadi kalau dibandingin dengan ikan kecil lainnya ini one of the most big, 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 huge, humongous ikan Napoleon gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu atau pengen cerita karena kalian sambil nonton video gue. Mungkin kalian bisa sambil browsing gitu. Lihat penjelasan tentang ikan Napoleon ini. Karena kalau gue kasih penjelasan satu demi satu tentang ikan-ikan yang ada di aquarium ini. Kayaknya videonya bakalan lama banget. Dan gue takutnya kalian jadi bosan gitu ya. Dan kalian bisa lihat juga nanti di next footage itu gue kasih lihat seberapa besarnya aquarium ini gitu ya. Dan ini salah satunya yang gue bilang tadi ikan hiunya disatuin. Ada ikan hiu kecil, ikan hiu yang sedang. Dan ini ikan araipama atau ya gitu lah ya. Ini salah satu ikan yang gede juga ya untuk ikan araipama ini. Dan sorry banget footage-nya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Karena dia dari atas gitu. Jadi gue kayak sedikit demi sedikit itu di dalam BXC ini kita kayak naik tangga, naik tangga lagi gitu. Tapi tangganya tuh nggak yang bikin capek ya teman-teman ya. Well oke next ya teman-teman ini kayaknya terlalu lama di bagian araipama. Ikan-ikan kecil ya lanjut. Gue sengaja ya ini kayak relaxing banget nggak sih ngeliat ikan-ikan ini ya teman-teman. Makanya itu mungkin salah satu alasan dimana teman-teman di luar sana ada yang suka banget untuk miara ikan. Padahal ada juga yang suka komplain dan nggak suka miara ikan. Kenapa? Karena ya ikan nggak bisa dipeluk-peluk gitu. Katanya kan nggak kayak anjing atau binatang lainnya kucing gitu. Tapi ya honestly gue baru tahu dan baru merasakan kalian bisa dapat nggak sih relaxing-nya. Pada saat kita ngeliat ikan-ikan ini bergerak gitu ya dengan indahnya. Dan ya wow dia ngasih gue pemandangan yang sangat amat menakjubkan sih kalau menurut pendapat gue. Hei ada yang begitu mengagetkan ya ternyata buaya ini ada anaknya loh tuh liat tuh. Oke. Diver, weaver whatever temannya. Dia lagi tidur gue sengaja sleepin ya fotonya disini. Dan ini yang tadi gue bilang hiunya disatuin sama ikan lainnya. Disatuin sama ikan pari gitu ya. Next footage ikan emas ya. Tuh gimana nggak relaxing denger suara air gitu kan. Tapi kalian jangan khawatir ya kalau misalkan kalian bawa anak-anak disini tuh dia juga ada kayak tempat bermainnya gitu. Ada cafe. Jadi kalau misalkan di dalam kalian agak lapar nih pengen cemil-cemil dulu. Bisa ya mereka menyediakan tempat untuk kalian makan gitu. Tapi gue honestly nggak makan disana. Dan ini udah mulai masuk ke tahap-tahap yang terakhir gitu ya. Dan penasaran banget gue ngasih liat ke kalian ikan arepama yang dari bagian depannya langsung begini ya teman-teman. Karena tadi kayaknya di bagian atas tuh kurang gitu. Dan honestly teman-teman ikan-ikan disini tuh kayak mereka banci tampil banget. Jadi pada saat ada orang record mereka itu mereka langsung bergaya gitu ya. Ngedeketin gitu. Lucu banget. Well dari yang lucu kita lanjut ke sesuatu yang scary ya. Lumayan scary kalau menurut pendapat gue ini karena ikan piranha. Dia makan ikan juga dan lumayan buas ya. Ikan predator gitu. Dari yang predator menjeramkan ke yang lucu lagi. Tapi ya tetap kalian harus hati-hati ya sama ikan. Apa ini namanya ya ikannya gulkun jadi lupa. Jellyfish ya teman-teman. Ini lucu gitu ya. Kayak yang pengen banget nyentuh. Tapi hati-hati ya teman-teman. Ini one of the most dangerous biota laut. Biota atau makhluk atau binatang. Ya udahlah ya kalau gue salah ngomong maaf banget ya teman-teman. Ini adalah salah satu binatang laut yang lucu. Tapi lucu buat dilihat doang ya. Tuh dia bisa nyala gitu ya. Relaxing. Begitu indahnya. Walaupun ya gue cuma bisa lihat ya ikan-ikan ini. Tapi Anasli sangat amat senang bisa ada di sini teman-teman. Nah ini yang gue bilang. Kita selalu kayak dikelilingi dengan aquarium-akwarium ya teman-teman. Itulah bener-bener seru sih. Kalau menurut pendapat gue pribadi Anasli. Dan ini uniknya di sini. Kita sambil lihat-lihat. Ikan kita juga bisa lihat. Diver ceritanya gitu ya. Penyelam. Yang lagi ngebersihin terumbu-terumbu karang. Ngebersihin semua apapun yang ada di sini gitu ya. Dia kayaknya gak takut gitu ya. Serius, dia gak takut ya. Ada di dalam sini. Atau mungkin kayaknya udah biasa kali ya teman-teman ya. Tuh, dia nyantai aja gitu. Ngebersihin, nyikat-nyikat gitu kan. Serius, kalau gue ada ketakutan tersendiri sih. Mengenai laut itu ya teman-teman. But anyway teman-teman kita berada di penghujung acara. Dan ini adalah terakhir ya. Udah gak ada tempat lagi. Langsung ke biasa tempat belanja-belanja. Oke ketemu lagi di video lainnya ya teman-teman. Makasih yang udah nongkrongin terus disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax